Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dicelah, dihina, dan direndahkan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup ini. Apalagi jika kita sedang menuju pada kemajuan, kesuksesan, keberhasilan. Nah, di saat seperti itu ada saja orang yang coba mencelah, menghina, meremehkan, merendahkan. Namun, harus kita perhatikan dengan betul. Apakah kita ini dicelah, dihina, direndahkan karena memang orang iri atau sebaliknya? Karena misalnya yang pertama karakter kita jelek. Nah, kalau karakter kita memang jelek, kita harus berubah saudara-saudara. Jadi, jangan langsung karakter kita yang jelek tapi kita bilang, Wah, orang menghina saya, meremehkan saya, merendahkan saya karena saya ini lagi sukses. Itu orang-orang aja iri sama saya. Wah, jangan gitu saudara-saudara. Boleh jadi orang itu iri, tetapi saudara-saudara memang karakternya jelek. Jadikan masa-masa itu dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan. Itu cambuk untuk kita maju. Ada banyak orang yang dihina orang, direndahkan, diremehkan orang. Karena memang karakternya jelek banget gitu. Orang itu emosional banget gitu. Di kepala batu banget gitu. Orang itu memang gak bisa dipercaya banget gitu. Dan orangnya memang hidupnya tuh gak bener banget gitu. Nah, ketika karakter-karakter kita memang jelek, kita dicelah, dihina, direndahkan, bertobat terus darah. Minta Tuhan merubah hidup kita. Kita anggap itu sebagai guru buat hidup kita. Cambuk untuk kita maju. Dan akhirnya membuat kita lebih bener di hadapan Tuhan. Yang kedua, bisa juga kita tuh dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan. Itu karena kita memang melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan. Contohnya, kitanya memang berjinah. Masa kita umur udah 52 tahun, udah punya istri, udah punya anak, hampir udah mau punya cucu. Sudah-sudah tiba-tiba pacaran sama anak umur 21 tahun. Ya kan, selingkuh. Ya kan, gimana dong? Sudah ada pacaran sama suami orang. Ya dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan. Pada suruh anak Tuhan. Ya kan, tetapi suruh nipu. Ya kan, pada suruh anak Tuhan. Tapi minjem duit terus gitu. Lalu bingung, kenapa saya dicelah, kenapa saya dihina, kenapa saya diremehkan, kenapa saya direndahkan. Karena memang perbuatan-perbuatan yang mempermalukan. Lalu yang ketiga, bisa juga kita itu dicelah, dihina, direndahkan, diremehkan. Karena kearoganan kita, keserakan kita. Kita tuh memang orangnya arogan banget gitu. Kita tuh orangnya gak mau ngerti perasaan orang, serakah banget gitu. Pokoknya kita tuh gak peduli sama orang. Pokoknya kita mau bagaimana, yang penting saya hidup ini gitu. Dan kalau gak bisa dengan cara baik, kita dengan cara keras, kasar, mau menang sendiri. Aduh, suruh gue yang kasih ilham Tuhan. Orang-orang seperti itu akan dicelah, orang akan bingung gitu. Ini orang kok di gereja, di gereja. Tapi perbuatannya seperti itu. Nah itu kita dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan orang. Dan selanjutnya juga, kita bisa saja dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan. Itu karena kebohongan dan kecurangan. Kita tuh memang penuh dengan dusta. Hidup kita penuh dengan bohong, curang. Gak pernah jujur, gak pernah lurus. Aduh, saudara, hidup yang kayak gitu gak enak sama sekali. Tetapi jangan salah. Kadang-kadang kita dicelah, dihina, diremehkan, direndahkan. Bukan selamanya karena karakter jelek, perbuatan yang mempermalukan. Kearoganan atau keserakahan atau kebohongan atau kecurangan. Gak juga. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang memang iri. Ada orang-orang yang memang gak suka karena kita anak Tuhan. Memang ada orang-orang yang merancangkan yang jahat. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau bilang, kita harus pisahkan dalam dua kelompok besar. Kalau itu salah kita, kita harus memperbaiki. Tetapi kalau itu rancangan jahat manusia, kita tetap tenang. Tuhan yang akan bela kita dan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang supaya kita tidak dicelah. Karena pada dasarnya, iblis ingin sekali kita dicelah, dihina, diremehkan, dan direndahkan. Tetapi Allah kita mau mengangkat kita. Allah kita mau membuat kita berarti. Karena Daud sendiri berkata, Oh kejadian ku dasyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tetapi Tuhan menyambut aku. Haleluya. Nah, sebenarnya ku yang kasih dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang supaya kita tidak dicelah. Kita mau sama-sama belajar Nehemiah pasal 2. Nehemiah pasal 2, ayat yang ke-17. Nehemiah pasal 2, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Nehemiah pasal 2, ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Perhatikan, supaya kita tidak lagi dicelah. Tuhan tidak mau anak-anaknya dicelah. Tuhan tidak mau pelayan-pelayan yang dicelah. Tuhan tidak mau orang-orang yang mengandalkan dia dicelah. Dan ini disadari oleh Nehemiah. Nehemiah bilang, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Nah, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allah ku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan Raja kepada ku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan perhatikan baik, dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mereka tidak mau dicelah. Karena itu mereka ngerti firman Tuhan. Mereka rasakan kebaikan Tuhan. Dan mereka juga siap untuk membangun dengan sekuat tenaga. Ayat 19. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amhon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab. Mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dia yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tak punya bagian atau hak. Dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ketika orang rancangan yang jahat. Tetapi Nehemiah mengertikanlah Tuhan. Kami tidak mau dicelah. Mereka menyadari. Mereka mau mulai bangkit. Mereka mau mulai membangun. Dan mereka mau berusaha sekuat tenaga. Jadi dari sini, saya perhatikan bagaimana supaya kita hidup dan tidak dicelah. Artinya gini, orang bisa saja dengan iri hatinya. Orang bisa saja merancangkan yang jahat dengan segala kejahatan hatinya. Tetapi supaya kita tidak dicelah. Yang pertama, jaga kehidupan kita agar tetap berkualitas. Karena mereka tidak mau membiarkan tembok Yerusalem tetap runtuh. Mereka mau membangun kembali. Mereka mau memiliki kehidupan yang berkualitas. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan itu sebabnya jaga hidup kita. Jaga mulut kita. Jaga perkataan kita. Jaga karakter kita. Sehingga kita berkualitas. Karena Alkitab berkata, kamu lah terang dunia. Alkitab juga berkata, kamu lah garam dunia. Dengan tegas Yesus berkata apa? Kalau garam itu sudah tidak asin, dia akan dibuang dan dinjak-injak orang. Artinya, kalau garam itu sudah tidak punya kualitas, maka dia akan terbuang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Supaya kita tidak dicelah. Supaya kita tidak dihina. Supaya kita tidak diremehkan dan direndahkan. Yang pertama, jaga kehidupan kita agar tak berkualitas. Yang kedua, hiduplah selalu dalam kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau dasarnya kita juga kasar. Dasarnya kita juga kepala batu. Dasarnya kita juga hidup di dalam kekasaran. Dan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan selalu dicelah orang. Dihina, direndahkan. Bahkan diperlakukan juga secara kasar oleh orang lain. Tetapi kalau kita selalu hidup dalam kasih. Ingat, dalam hidup ini ada hukum besar yang tidak pernah kita bisa langgar. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu nabur dalam kasih. Kamu akan dikasihi. Kamu nabur dalam kebencian. Kamu akan dibenci. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak akan dicelah jadi pelaku firman. Karena kalau apa yang ada di bulut keluar dari perbuatan. Orang akan mengaguminya. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu mendengar firman dan kamu tidak melakukan. Kamu sama dengan orang yang bodoh. Tetapi sebaliknya, kalau kamu dengar firman dan kamu melakukan. Kamu sama dengan orang yang bijaksana. Berarti hal ini sebagai hamba Allah saja mau ingatkan. Supaya kita tidak dicelah. Yang pertama, jaga kehidupan agar kita tetap berkualitas. Yang kedua, hiduplah selalu dalam kasih. Yang ketiga, mari menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita boleh menjadi terang Kristus. Pembawa damai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita tidak dicelah. Selalu menjadi orang yang murah hati. Tanpa membanggakan diri. Nah, ini dua hal yang penting harus kita akui. Jadi, kita harus menjadi orang yang murah hati. Tanpa membanggakan diri. Tahukah saudara, ada banyak orang yang murah hati. Tetapi kemudian membanggakan kemurahan hatinya. Maksudnya gini, di sisi yang lain ada orang-orang yang pelit sekali. Aduh, pelitnya minta ampun. Nggak pernah mau menolong orang. Nggak pernah mau berkorban. Nggak pernah mau mikirin kepentingan orang lain. Pokoknya pelit. Yang penting saya kaya. Yang penting saya maju. Yang penting saya sukses. Yang penting saya untung. Cuma itu. Tapi sebaliknya, ada orang yang murah hati. Mau nolong. Tetapi dia mau tolong orang. Untuk memberitahu pada orang lain. Oh, itu kan dia kan saya tolong. Wah, kalau dia tidak saya tolong. Udah tinggal di got orang itu. Ya, kan. Nah, kan biasa kita gitu kan. Jadi, akhirnya murah hati sih. Tetapi kemudian membanggakan diri. Wah, saya ini kan orang yang paling murah hati. Siapa juga saya bantu. Wah, gimana sih? Kok murah hati? Kok membanggakan diri? Itu kan orang-orang penipu. Setelah-setelah. Kalau dia murah hati. Lalu dia cerita kepada semua orang. Itu bentuk kesombongannya. Dia cuma pakai orang miskin. Dia cuma pakai orang-orang yang dia tolong itu. Untuk memuaskan kebanggaan dirinya. Terhadap kesombongannya. Orang-orang murah hati yang selalu bilang. Saya ini murah hati. Itu adalah penipu besar. Sudah-sudah. Karena orang yang murah hati. Justru tidak pernah ngomong. Orang murah hati. Justru bilang. Aduh, saya belum buat apa-apa. Aduh, saya masih mesti buat lebih banyak lagi. Aduh, saya masih mesti korban lebih banyak lagi. Tetapi kalau orang murah hati. Dan umum kan kemana-mana. Saya ini murah hati. Saya mau bilang itu penjahat. Penipu yang harus ditinggalkan. Sudah-sudah. Sebagai hamba alasannya. Mau ingatkan. Buat sudah. Mari kita jadi orang murah hati. Dalam ketulusan. Yang tidak membanggakan kemurahan hati kita. Supaya hidup kita jadi berkat. Hidup kita bawa damai. Dan hidup kita menyatakan kemurahan. Kasih kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Sudah-sudah. Yang kasih dalam Tuhan. Jika sering di lainnya lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu. Sudah-sudah nantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus. Menurut program ini juga saya mau berdoa. Buat siap-siap yang sakit. Siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya. Bapak Ibu bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah sudah-sudah ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan. Surah di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Sama dobot yang sakit. Sama dobot yang berbeban berat. Tuhan berdoa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak Ibu bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapak Ibu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan langkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama dobot. Mereka yang taruh tangan kanan dari dada. Di dalam nama Yesus Tuhan Jamah. Mereka mungkin sedang dicela. Dihina. Diremehkan. Direndahkan. Tuhan bangkitkan kembali. Yakinkan kami. Bahwa Allah punya rencangan yang indah buat hidup kami. Sehingga kami menjaga karakter kami. Perbuatan kami. Bahkan kami hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Surahku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat. Bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya.